Intro Hai guys, welcome back to my channel, nama aku Ryo, and this is The Mirror So guys, sebelum mulai, aku mau tanya dulu sama kalian Apa wahana yang paling-paling serem yang pernah kalian coba seumur hidup kalian? Coba komen di bawah Entah itu rumah hantu, atau tantangan memacu adrenalin yang pernah kalian coba? Karena hari ini kita akan membahas satu wahana paling seram dan mengerikan di dunia Dan bukan hanya itu, tapi juga terkenal sebagai wahana paling ekstrim di dunia Yaitu wahana rumah penyiksaan McKinney Manor di Amerika Serikat Se ekstrim dan semengerikan apa? Tapi fakta bahwa lebih dari 25 ribu orang mengantri untuk mencoba wahana ini, membuat wahana ini tetap ada Mau denger yang lebih gila lagi? Wahana ini dikatakan bertujuan untuk merusak dan menciptakan trauma fisik ataupun mental untuk para pesertanya Jadi kalau menurut kalian, wahana rumah hantu yang kita masuk di lorong gelap, terus dikejar-kejar hantu itu udah serem Dibandingkan McKinney Manor itu masih jauh, 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 belum ada apa-apanya Dan aku jamin, seseram apa wahana yang paling mengerikan yang pernah kalian coba, itu masih belum apa-apanya dibandingkan McKinney Manor Sumpah, kalau misalnya kalian nonton video ini sampai habis, aku yakin kalian pasti geleng-geleng kepala Dan mungkin mikir kalau si pemilik dan si peserta pun sama-sama psikopat Udah gila Kenapa? Sabar Karena itu, di video diersersesai, The Mirror Mode Let's talk it McKinney Manor adalah wahana rumah seram, ekstrim yang didirikan oleh Russ McKinney Seorang DJ, entertainer, dan wedding singer atau penyanyi di acara pernikahan gitu Tapi dibalik profesi utamanya sebagai seorang entertainer, Russ McKinney mempunyai satu usaha yaitu rumah horror ekstrim ini McKinney Manor beralamat di 12 Stevenson RD, di Summertown, TN 38483, di California, Amerika Serikat Tapi beda dengan wahana rumah horror lainnya, McKinney Manor memiliki konsep sebagai rumah penyiksaan Jadi para pesertanya bukan hanya ditakut-takuti dengan hantu-hantuan yang menggantung atau aktor-aktor yang berlagak seperti zombie, enggak Tapi mereka benar-benar disiksa baik fisik maupun mental yang memang bertujuan untuk menghancurkan mental mereka Sehingga mereka mendapatkan trauma yang sangat buruk Dari tujuannya udah kejam kan? Durasi penyiksaan di dalam McKinney Manor ini adalah 10 jam Dan bagi siapapun peserta yang bisa menyelesaikan tantangan itu atau bertahan sampai 10 jam Maka mereka akan mendapatkan hadiah sebesar 20.000 USD atau sekitar 280 jutaan rupiah Tapi sekian lama wahana ini berdiri, belum pernah satupun ada peserta yang bisa bertahan sampai 10 jam Dan sebagian besar peserta minta ampun dan minta berhenti di menit ke-8 Menit ke-8 dari 10 jam durasi Kalian bayangkan se-ekstrim apa? Ya meskipun banyak juga peserta yang bertahan beberapa jam, tapi belum pernah ada yang sampai 10 jam full Tapi peserta dari wahana ini bukan sembarang orang Hanya orang-orang terpilih yang bisa mengikuti dan mencoba wahana ini Nah orang-orang yang tertarik untuk mencoba wahana McKinney Manor ini harus mengirimkan email kepada Russ McKinney Di sana mereka akan mengisi form pendaftaran Yang salah satu persyaratannya adalah surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit Udah kayak daftar PNS Setelah kalian mengisi form pendaftaran dan syarat-syaratnya kalian kirimkan ke email Maka nama kalian akan masuk ke dalam list peserta McKinney Manor Kalian akan menjadi peserta yang mengantri di antara 25.000 orang lainnya yang sudah mengantri Tapi syaratnya bukan cuma itu Setelah kalian mengirimkan form pendaftaran dan nama kalian lulus Kalian akan ditelepon langsung oleh Russ McKinney untuk interview Dimana di interview ini kalian akan ditanya lebih lanjut Apakah kalian mempunyai riwayat penyakit atau enggak? Ada fobia atau enggak? Apa ketakutan terbesar kalian? Apa benda-benda hewan-hewan atau suasana yang membuat kalian takut? Itu akan ditanyakan Kenapa? Tujuannya adalah untuk menyesuaikan wahananya dengan ketakutan kalian Jadi wahananya ini enggak sama, setiap orang itu berbeda-beda Tergantung apa yang mereka takuti Dan setelah kalian selesai di interview Maka jakwal kalian akan disusun dan akan diinfokan kembali kepada kalian lewat email Kapan kalian mendapatkan giliran Dan ketika kalian sampai di lokasi McKinney Manor ini Disinilah kejanggalan mulai terjadi Lokasi McKinney Manor ini memiliki luas yang sangat-sangat besar Dan di dalam lahan itu ada satu rumah tua yang merupakan kantor dari Russ McKinney Dan di sekeliling rumah inilah wahana McKinney Manor tersedia Dimana disana ada sumur, ada kolam, ada gorong-gorong, ruang bawah tanah, ruang penyiksaan, bukit Nah semua tempat ini udah disetting untuk sensasi peserta Dan di dalam wahana ini sudah ada aktor yang berpenampilan seperti Al Gojo penyiksa Yang siap menanti kalian untuk disiksa Tapi sebelum kalian masuk ke wahana Kalian diharuskan untuk menandatangani surat yang disebut sebagai surat pengabayan sebanyak 40 lembar Nah surat pengabayan inilah hal pertama yang bikin kita geleng-geleng kepala dengan wahana McKinney Manor ini Ini beberapa isi surat pengabayan yang harus ditandatangani peserta Yang pertama peserta mengerti dan setuju untuk ditampilkan secara live Oleh penonton yang berada di Las Vegas, Filipin, dan Thailand Yang kedua peserta mengerti dan setuju jika ada paku yang ditusuk ke tangannya Oh Yang ketiga peserta mengerti dan setuju jika tangannya dihancurkan dengan alat berat Yang keempat peserta mengerti dan setuju jika mereka dicekik dan jika muntah Yang kelima peserta mengerti dan setuju jika kepala di plastik agar peserta tidak bisa bernafas dan pingsan Yang keenam peserta mengerti dan setuju jika harus menghirup racun karbon monoksida yang digunakan untuk asap palsu Yang ketujuh peserta mengerti dan setuju saat peserta masuk dalam McKinney Manor Artinya peserta tidak boleh berhenti sampai ada luka yang serius di bagian tubuh atau psikologinya Yang kedelapan peserta mengerti dan setuju jika peserta mendapatkan luka pada saat memasuki turun McKinney Manor Yang termasuk luka di kepala, leher, pundak, kematian, stroke, pembengkakan tebulu darah, muntah, sakit kepala, tulang patah, pitam panas, ataupun tenggelam Dan pihak McKinney Manor tidak bertanggung jawab atas hal tersebut Gila Gak bertanggung jawab Ah sudahlah Next Peserta mengerti dan setuju ketakutan dan serangan panik tidak termasuk luka yang serius Dan itu adalah beberapa kesepakatan gila dan gak masuk akal yang harus ditandatangani oleh peserta McKinney Manor Menurut aku lebih ke psikos ya Nah itu baru beberapa dari 40 lembar surat pengabayan Dan faktanya adalah sebagian besar peserta McKinney ini keluar dari wahana itu dengan tubuh yang penuh dengan luka, lebam, memar, dan trauma di mental juga psikologinya Jadi pas mereka keluar itu bener-bener kayak mereka ini bingung, takut Ya pokoknya kayak orang gila gitu lah mereka Bahkan peserta setelah mengikuti wahana ini mereka harus pergi ke psikiater selama berbulan-bulan untuk mengembalikan psikologi mereka yang udah rusak Agar mereka bisa hidup normal lagi Nah setelah semua surat kontrak, surat pengabayan itu ditandatangani Mulailah mereka masuk ke dalam wahana McKinney Manor Dan disinilah tingkat mengerikannya itu berada di level teratas Bahkan jauh dari ekspektasi kalian tentang rumah horror yang ada di dunia Oke skenario jalannya tur penyiksaan di dalam McKinney Manor ini seperti yang tadi di awal aku bilang direkam secara live Dan videonya ini ditayangkan di youtube channel McKinney Manor Kalau kalian kuat ngeliat penyiksaan-penyiksaan yang bukan kayak di film ya Karena memang beda visual yang memang film sengaja disetting Dengan penyiksaan asli kepada peserta McKinney Manor ini itu beda banget sensasinya Kalau kalian berani ngeliat langsung aja ke youtubenya McKinney Manor dan tonton sendiri Tapi hanya untuk kalian yang berusia 18 tahun ke atas Karena itu gore, bener-bener adegan-adegan sadis Yang mungkin mengganggu dan bisa bikin kalian mual Nah disini aku mau mereview atau menjelaskan ke kalian tentang skenario McKinney Manor Dari salah satu video di channelnya yang memiliki views terbanyak Dimana peseritanya ada 3 orang Ada Christina B, Spencer, dan Beth Nah aku gak akan nampilin videonya Tapi aku cuma nampilin gambar-gambar screenshot yang aku belum dikit Karena memang serem dan ekstrim Dan disini aku warning ke kalian Kalau misalnya kalian gak kuat mendengar hal-hal mengerikan tentang penyiksaan Mending skip, tonton video yang lain Tapi kalau misalnya kalian udah biasa dengan hal-hal menyeramkan gor-gor gitu Ya lanjut aja, kita nonton Aku sebenernya gak kuat sih bahasnya Tapi ya, yaudahlah lanjut Dari titik awal start Peserta dibawa masuk ke dalam perkebunan kering Yang pohon-pohonnya udah mati kering gitu Setelah itu mereka sampai di kolam kotor Dan di kolam kotor inilah mereka mulai disiksa Mereka didorong Mereka dipukul Ditampar Ditendang Diseret rambutnya Dijambak Mulutnya disumpel kain Kepala yang ditenggelamkan ke dalam air Para algojo-algojo yang mengurumuni mereka Sekitar 4-5 orang itu Meneriak-neriaki mereka Menghardik mereka Leher mereka dipasang kali tambang Dan dicekik Dan kadang dicekik juga lehernya dengan tangan kosong Oleh si algojo-algojo penyiksa Dan ternyata disini aku baru tau Ketika nonton videonya Ternyata surat pengabayan itu Diberikan kepada peserta Ketika mereka sudah ada di dalam wahana Jadi mau gak mau Mereka harus menerima Arsana tangan Dan untuk video yang aku tonton ini Entah kenapa Yang paling sering disiksa itu adalah si Christine Dibandingkan dua peserta lainnya Atau akan mungkin ketika di interview Christina ini gak takut apapun Sehingga dia lebih keras Gak tau juga Tapi disini Christina ini Rambutnya panjang Jadi rambutnya itu Dililit atau diikat dengan lakban gitu Agar si algojo gampang Narik rambutnya Untuk diseret Dan si Spencer Satu-satunya peserta cowok Di video itu Rambutnya dicopotin satu-satu Sampai seperempat botak Setelah semua penyiksaan awal ini Mereka dibawa Melewati gorong-gorong Jadi parit Di bawah tanah gitu Dan disana mereka kembali diseret Dijambak Ditarik Kemudian mereka lanjut Memasuki zona A Melewati bukit Mereka kembali ditarik Dijambak Dan disini Mata dan mulut mereka Dikelakban Tangan dan kakinya diikat Dan mereka dimasukkan Kedalam mobil van Dan di dalam mobil ini pun Mereka terus-terusan ditampar Dipukul Dijambak Dicekik Dihimpit Bahkan Beth sudah mulai menangis Padahal itu masih menit Keberapalah itu di videonya Turun dari mobil Wajah mereka disiram Dengan air keran Yang mengalir sangat deras Coba kalian bayangkan aja Air keran yang deras Muka kalian di atas keran itu Eh di atas Muka kalian di bawah keran itu Bayangkan aja lah gimana Sesak nafasnya Kemudian mereka dibawa Kedalam ruang penyiksaan Seperti ruangan besi Dan disana Mereka kembali disiksa Dengan peralatan penyiksaan Yang jauh Lebih Kejam Mereka disuapi Sesuatu yang Entah apa Kayak daging mentah itu Sampai mereka muntah Dan muntahan mereka itu Diambil lagi Dan disuapkan lagi Kemulut mereka Aduh Geli ya gue Mereka juga dijepit Di alat besi Yang ada selang nafas Kayak Orang yang mau Merantas racun gitu Dan wajah juga Tubuh mereka disirami Dan dilumuri oleh Cairan hitam dan merah Yang gak tau apa Mereka dibenamkan Kedalam betap Yang berisi air hitam Nah Christina B Yang dari awal Mulai penyiksaannya itu Masih bisa menahan Atau masih kuat mental Di dalam sini Dia mulai menangis Karena Dia tidak mau Disuruh mencukur Alis mata Spencer Dan akhirnya Si Algojo-Algojo ini Juga pembawa acaranya Menyuruh Beth Untuk mencukur Alis dan rambut Christina B Dia gak mau Dia nolak Dia nangis Dan mohon-mohon Untuk jangan dilakukan Tapi percuma Algojo-nya gak mau mendengar Dan akhirnya Karena udah dibawa otak setengah Si Christina-nya akhirnya Mau untuk mencukur Alis Spencer Dan pokoknya Masih banyak lagi Macam-macam penyiksaan Yang mereka dapatkan Di dalam McKinney Manor Ada yang dimasukkan Kedalam kenang ular Ada yang ditaruh Laba-laba talantula Beracun di mukanya Ya pokoknya Macam-macam lah Banyak jenis-jenis penyiksaan Di McKinney Manor ini Aku aja nonton video Si Christina B Aku skip-skip Dan aku gak full nonton Sampai habis Karena aku cuma nonton Satu jam di awal Dan itu supah Mengganggu banget Karena memang Durasi videonya itu Dua sampai tiga jam gitu Lama Badi ya Aku cuma mau bahas Skenaryonya sampai disini Kita lanjut Dan salah satu Dugaan orang-orang Kepada pendiri McKinney Manor Yaitu Rush McKinney ini Adalah bahwa Dia sebenarnya Seorang penipu Dan psikopat Dan karena itulah Muncul teori-teori Konspirasi tentang Rush McKinney Nah bukan mirror Kalau kita gak bahas Konspirasi Seru Kenapa teori Yang mengatakan Rush adalah penipu Dan psikopat ini Bisa muncul Yang pertama Soal hadiah 20 ribu US dollar Yang dijanjikan oleh Rush Untuk peserta Yang berhasil bertahan Selama 10 jam Kalau kita analisa lagi Rush hanyalah Seorang DJ Penyanyi pernikahan Yang gajinya Mungkin gak terlalu besar Untuk memiliki Semua usaha McKinney Manor ini Nah Wahana McKinney Manor ini pun Peserta tidak dipungut Biaya sepeser pun Tapi Rush mengatakan Jika peserta Memang ingin membayar Cukup belikan Makanan anjing peliharaannya Yang artinya Dia gak punya penghasilan Dari wahana ini Lalu Pakai apa Dia ngebayar Agojo-agojo penyiksa itu Dan dimana Dia mendapatkan Keuntungan dari usahanya ini Dan yang paling penting Dari mana Dia mendapatkan Hadiah Dan dari mana Dia mendapatkan Uang Untuk hadiah Peserta yang 280 juta itu Apakah dari Penghasilan Youtube-nya Karena viewers Dari konten-kontennya Lumayan banyak I don't think so Karena kita tahu Konten-konten begini Pastinya kena copyright Pembatasan usia Dan memiliki risiko Yang sangat besar Untuk di-ban oleh Youtube Nah Pastinya akan sangat susah Untuk dimonetize Atau mendapatkan Uang dari Youtube Jadi bisa dikatakan Penghasilan dari Youtube Mungkin bukanlah Jalan keluarnya Dan dari analisa inilah Dikatakan bahwa Hadiah uang itu Tidak pernah ada Karena pernah ada Salah satu peserta Yang hampir bertahan Selama 10 jam Tapi di beberapa menit terakhir Sekitar 10 menitan terakhir Ras tiba-tiba Menghentikan acaranya Penyiksaannya Karena dia mengatakan Bahwa si peserta ini Udah gak sanggup lagi Dan kalau dilanjutkan Mentalnya bisa hancur Itu kata si Ras Tapi ketika di-interview Si peserta ini mengatakan Enggak Dia masih kuat Untuk melanjutkan sampai akhir Tapi Ras tiba-tiba Menghentikannya Dan banyak yang percaya Kalau Ras sengaja melakukan itu Karena jika pesertanya Memang berhasil Maka dia harus mengeluarkan uang Yang dia gak punya Menurut kalian gimana? Komen di bawah Dan konspirasi kedua Tentang Ras Adalah bahwa dia Sebenarnya seorang Psikopat dark web Dark web adalah Situs-situs internet Ilegal Jadi letaknya di bawah Internet yang kita tahu Pada umumnya Dan untuk bisa masuk Kedalam dark web itu Kita harus punya Antivirus yang kuat Dan biasanya cuma Hacker-hacker yang bisa Masuk ke dalam Situs-situs dark web itu Nah salah satu situs Menyeramkan di dark web Adalah red room Dimana semua Pengguna Yang psikopat-sikopat Di seluruh dunia Bisa masuk ke dalam Situs-situ Dan mereka membayar Untuk melihat Video-video Orang-orang yang disiksa Jadi itu red room Nah jika semua analisa Keuangan ras tadi Tidak bisa menutupi Pengeluarannya Mungkin saja Ras mendapatkan Keuntungan besar Dan uang yang sangat banyak Dari penjualan Video Penyiksaan McKinney Manor Di situs red room itu Jadi dari sanalah Ras ini mendapatkan uang Nah kenapa Ras ini dikatakan psikopat Karena dari awal Yang kita jelaskan Tidak ada biaya Spacer pun untuk Peserta mengikuti McKinney Manor ini Yang artinya Ras tidak mendapatkan Keuntungan dari Wahananya Tapi justru mendapatkan Kepuasan Dengan melihat Orang-orang yang disiksa Dan kenapa Algojo-Algojo itu Mau bekerja Tanpa digaji Maksudnya Karena gak ada Dana masuk tadi kan Itu mungkin Algojo-Algojo ini Juga psikopat Yang memang senang Meniksa orang-orang Menurut kalian gimana? Komen di bawah So guys Itulah Wahana tour Penyiksaan McKinney Manor Di Amerika Serikat Yang terkenal Paling sadis Paling brutal Ekstrim Horor Mengerikan Aku mau tahu pendapat kalian Tentang wahana ini Coba komen di bawah Apakah ada diantara kalian Yang tertarik Untuk mengikuti Meami Manor Dan itulah video kita Pada malam hari ini Seperti biasa Klik like-nya kalau suka Dislike kalau tidak Subscribe channel ini Untuk berlangganan Dan klik loncengnya Untuk dapat notifikasi Kalau ada video baru Jangan lupa tinggalkan komentar Kritik dan saran Untuk kemajuan channel ini Dan jangan lupa share Video ini ke teman-teman yang lain Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya